Ini jualan ketua saya di Dua Oh Kita dulu mainan Apa yang kita sudah Bicarakan di DRK Kita sudah lakukan ke Artinya yang lahir Dan berkembang biak Di daerah kita ini Itu lakukan-lakukan apa-apa? Ampun Bisa bikin takkap koran Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Saya kira seperti itu Pas lah Saya kira sudah pas itu Tidak tahu masih yang pakai Pakai ya Kalau lihat saja yang sini Lihat saja 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 Start Oh Itu orang-orang kaya Oh bukan Karena saking stressnya Kita tembak-tembak aja Dari orang tua kabin Beritahu Intinya Pak Perjalanan Nurkala menjadi Sama-sama pengusaha Eh bukan pengusaha tambang ya Atau tidak Dimejit yang sama Hanya malam Jumatnya saya tidak bisa beritakan Sholat Jumatnya ada Kampungan Saya kira semua Tidak tahu Mereka lihat lah Ya makanya ada hal-hal yang mungkin Bisa kita Tidak bodoh terus Lalu gue Sampai deng ke saya Pasti kita tidak lagi tinggi Kita jajari terus Lalu Kebunan Saya lihat Saya keliru Gualan Dilihat jalan-jalan Ini kan profesional Udah nggak ada yang kalah cantik Nah disitu ketua dan sebentar sekonsep Berikan kesempatan dalam hal ini undangan Insyaallah saya pasti akan memberikan waktu Karena bagaimanapun juga beliau dulu adalah ketua umum saya Alhamdulillah bisa saya jadikan kesempatan untuk bersilaturahmi kembali dengan beliau Dan juga di posisi yang seperti ini Saya memang sangat membutuhkan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh kita Saya sangat paham bahwa wejangan dan juga masukan daripada tokoh-tokoh orang tua kita Sangat penting untuk saya di dalam menjalankan perjuangan-perjuangan ke depan Hari ini saya Alhamdulillah diberikan kesempatan Dikasih kesempatan dengan teman-teman orang-orang kakak-kakak saya di DTWM itu Ini karena mungkin dekat pemilu dan lain sebagainya Jadi terkesan seperti konsolidasi betul Tapi sebenarnya ini hanyalah sekedar silaturahmi biasa Karena mengingat saya juga lahir di politik pertama kali melalui Partai Perino Sehingga hari ini sebenarnya yang menjadi hal utama adalah Dimana melakukan temutangan pada kakak-kakak saya Yang dulu kami bersama-sama bekerja untuk Partai Perino Untuk persiapannya sebagai calon Dukati Ekonomi Selatan bagaimana? Alhamdulillah sampai dengan hari ini Saya dan juga teman-teman ini masih selalu melakukan konsolidasi Untuknya melakukan tahap muka dan juga bertemu dengan masyarakat Karena bagaimanapun tentunya masyarakat kita harus diberi tahu Apa yang menjadi konsep, apa yang menjadi cita-cita Dan juga apa yang menjadi tujuan kita untuk masa depan penolai selatan Untuk partai pengusungnya? Mungkin masih terlalu dikit untuk kita bicara atau membahas Mengenai partai pengusung adalah Yang seperti kita ketahui pilkada pendidikan akan dilaksanakan Setelah pil caleg dan pil pres ya Di Februari 2024 sehingga kita belum bisa memastikan Partai mana yang bisa mengusung dan partai mana yang menghubung Kira-kira seperti ini Artinya saat ini masih melakukan konsolidasi di masyarakat? Iya, intinya kita sampai ke dalam hari ini Saya juga masih selalu melakukan komunikasi Karena di politik itu nomor satu adalah komunikasi Apapun yang menjadi konsolidasinya Komunikasilah yang paling harus kita utamakan Di dalam merangkai semua hubungan politik Demi untuk bagaimana kita bisa berkontribusi Untuk daerah dan bangsa kita tercinta Kira-kira begitu Dan kita selalu melakukan berbagai macam konsolidasi politik Yang saya juga tidak bisa menyebarkan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya